...dukungan terhadap gugatan HRS dan TPMPR RI. Jokowi, Presiden Cacat Moralitas Fusilat News.com tanggal 3 Oktober tahun 2024. Habib Rizik Syihab HRS bersama sejumlah tokoh masyarakat telah mengajukan gugatan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi, yang diketahui sebagai sosok amodal dengan kebiasaan berbohong sejak masa kampanye calon gubernur pada tahun 2012 hingga menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode tahun 2014 sampai tahun 2024. Selama masa jabatannya, Jokowi terus mengingkari kontrak sosial politik, menyebabkan lebih banyak disfungsi daripada memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai pejabat eksekutif. Gugatan ini dilayangkan pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024, dengan nomor perkara 611 PDT-G 2024 PNJ Katpes. Di pengadilan negeri Jakarta Pusat, dalil posita dalam gugatan HRS CES, menyinggung kegagalan Jokowi sebagai pemimpin yang tidak layak dijadikan panutan. Argumentasi ini didukung oleh banyak data empiris yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Di luar posita gugatan, terdapat bukti tuduhan publik yang juga melibatkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diwakili oleh kuasa hukum Hegi Sujana CES. Mewakili penggugat, toko aktivis 78M, Hatta Taliwang CES, melalui registrasi 610 PDT-G 2023 PNJ Katpes. Gugatan ini menjadi bagian dari dokumen sejarah bangsa dan Republik Indonesia. Gugatan terhadap Jokowi tidak hanya ditujukan secara pribadi, tetapi juga memberikan tindakan kepadanya sebagai pejabat publik ponrekat Matike Overheidsdaad, Jok. Pasal 1365 BW Meskipun beberapa posita pelanggaran mungkin belum tuntas, hal ini dapat dimaklumi mengingat banyaknya jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Jokowi yang bersifat multidimensi. Semua pelanggaran ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam agenda Republik, dan diharapkan Majelis Hakim menerima gugatannya untuk menghukum Jokowi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.246,75 triliun kekas negara. Hal ini merujuk pada asas hukum Notoy Refleten, di mana perilaku tergugat Jokowi sudah dikenal dan dicatat secara publik sebagai individu dengan karakteristik pembohong atau jahat. Bugatan ini menciptakan eksistensi sejarah hukum yang penting sebagai parameter bagi rezim mendatang mengenai kualitas karakter kepemimpinan Jokowi yang amodal. Dengan demikian, bugatan ini juga dapat berfungsi sebagai teori sejarah politik jas merah yang mencerminkan kondisi sistem perpolitikan tanah air. Penting untuk dicatat bahwa substansi bugatan ini bisa menjadi gambaran tentang tingkat moralitas para pemimpin di bawah rezim Jokowi yang tidak normal. Jika pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Jokowi melepas jabatannya dengan seremoni karpet merah dan iringan lagu kebangsaan, ini akan menjadi kontradiktif dengan materi bugatan HRS yang mencerminkan sejarah hukum yang buruk. Apabila rezim pengganti Jokowi memberikan penghargaan kepada Jokowi sebagai hasil kepemimpinannya selama satu dekade, hal ini dapat memicu pertentangan politik dan hukum dari berbagai tokoh, akademisi, dan aktivis. Hal ini juga akan menunjukkan bahwa rezim baru memiliki sikap rendah hati dan mengabaikan prinsip-prinsip proporsionalitas serta profesionalitas. Jika penganugerahan tanda jasa kepada Jokowi terjadi, hal ini akan menjadi anomali logika. Dampak negatifnya bagi rezim baru, baik secara politik maupun hukum, antara lain. Dampak politik bagi Presiden Riprabowo Subianto setelah tanggal 20 Oktober tahun 2024 yang harus menghadapi berbagai oposisi. Dampak hukum, di mana rezim baru akan dianggap berkolusi dengan Jokowi dalam penggelapan dan pemalsuan sejarah bangsa, memenuhi unsur delik pemerintahan terhadap publik. Untuk memperbaiki sejarah kepemimpinan bangsa dan mencegah penguasaan eksekutif tertinggi setelah tanggal 20 Oktober tahun 2024 mengeluarkan keputusan pemerintah yang keliru, idealnya MPRI baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 harus berani menerbitkan tab MPR yang menyatakan, Jokowi, Presiden Ri ke-7, adalah sosok dengan karakternya tidak bermoral. Pentingnya tab MPR mengenai Jokowi yang amodal adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan pengelabuhan sejarah yang hanya akan menimbulkan konflik hukum yang merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, anggota MPR di periode tahun 2024 sampai tahun 2029 harus menyusun legal drafting tab MPR yang menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden yang cacat moralisasi.